Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Secara resmi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melantik 15 anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan sekota Banjarmasin selasa pagi. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Aula Kayu Baimbaibalaik Kota Banjarmasin. 15 anggota terpilih dari 173 orang yang mendaftar sebelumnya sebagai panwas cam di Banjarmasin. Bawaslu berpesan agar panwas cam menguasai regulasi Undang-Undang KPU dan PKPU, memiliki integritas tinggi dan harga mati untuk menjaga independensi serta profesional. Panwas cam juga diharapkan tidak gentar dalam menegakkan aturan pemilu yang berkeadilan. Yang pastinya sambil belajar dulu, karena kan baru pengalaman pertama digabung di panwas, khususnya panwas cam Kota Banjarmasin untuk daerah pemilihan Banjarmasin Timur. Yang pastinya untuk lebih pemilihan kepala daerah khususnya lebih transparan. Pokoknya yang pastinya tugaskan sebagai pengawas lebih mensosialisasi lagi kepada masyarakat bagaimana sih laksanaan pemilu yang benar-benar jujur, adil, transparan. Harapan kita kepada panwas cam yang terpilih, bekerjalah secara profesional, kemudian utamakan integritas, jangan mudah diiming-imingi, jangan mudah kemudian ikut kepada golongan atau calon-calon tertentu, atau partai-partai tertentu, tetap menjaga independensi sebagai penyelenggara pemilu. Itu yang kita harapkan. Selain itu, panwas cam juga diingatkan untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu untuk menghindari sanksi dari DKPP. Panwas cam akan bekerja aktif untuk mengawasi pilkada 2020. Syamsul Alam, Muhammad Nafis, Kompas TV Banjarmasin. Terima kasih.